Pemirsa sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengungkap 25 kasus narkotika di Provinsi Jambi. Sebanyak 8,3 kg sabu, 45 kg ganja, dan 1.068 butir ekstasi berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemetaan BNNP Jambi, Kabupaten Moro Bungo menjadi wilayah yang rawan peredaran narkoba. Selama tahun 2021, bidang pemberatasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengungkap 25 kasus jaringan peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Paul Sugeng Supriyanto, mengatakan, dari 25 kasus itu, petugas berhasil mengamankan 8,3 kg sabu, 45 kg ganja, dan 1.068 butir ekstasi. Yang terdiri dari 49 tersangka, di mana 47 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 2 lainnya berjenis kelamin perempuan, dan masing-masing berada di usia produktif 28 hingga 50 tahun. Brigjen Paul Sugeng mengatakan, 38 tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan beberapa sudah menjalani persidangan, sementara 8 tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan di BNNP Jambi. Selanjutnya, dari hasil pemetaan BNNP Jambi, Kabupaten Mawarubunga menjadi wilayah yang rawan peredaran narkoba. Di mana terjadi 8 kasus di wilayah tersebut, di Susul Kota Jambi 5 kasus, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 kasus, Kabupaten Sorulangon 3 kasus, serta Mawarubunga dan Batanghari masing-masing 1 kasus. Tidak pengatasan telah berhasil mengungkap dengan 1,3, sebanyak 25 kasus, dengan jumlah persatang 49 orang. Terdiri dari 47 orang, laki-laki 22 orang perkuat. Ada pun barang putih yang dapat diamankan. Disita sebanyak 8,3 kg. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, BNNP Jambi terus berkomitmen memberatas peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, baik di bidang pemberantasan maupun bidang penjagaan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika.